Gak keliling kemana-mana, but today I'm going to share to you Gua share ke kalian Bagaimana Pengalaman gua Bisa sampai di Australia, dan Bagaimana orang bisa punya peluang kerja di Australia So, this is the thing Australia adalah negara yang Sangat ketat Dan sangat sulit untuk memberikan Ijin kerja Bahkan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia Amerika, Sri Lanka Atau negara-negara lain yang gua udah pernah Pergi ke situ Itu much easier, nah Australia ini Memang adalah negara multikultural Dan banyak sekali pendatang yang tinggal disini Tapi sangat sulit memberikan itu Nah, tapi kenapa banyak orang Bisa datang ke Australia dan kerja Pada umumnya Pada umumnya saat ini Mayoritas Orang-orang pendatang Yang datang disini dan bisa bekerja disini Baik itu dari Indonesia, Filipina, Malaysia Negara-negara lainnya Negara-negara Arab Negara-negara India Sri Lanka Pakistan Bangladesh Semua itu pada umumnya mereka adalah datang Pada awalnya Dengan status sebagai student Atau Pelajar Atau mahasiswa Nah, jadi Salah satu kelebihan visa mahasiswa Di Australia ini adalah Kalian bisa datang Untuk belajar Dan kalian bisa Bekerja Paruh waktu Part time Untuk bisa memenuhi Kebutuhan hidup Membayar Apa namanya Uang sekolah Dan segala macem Nah, hal-hal seperti itu tuh Bisa dilakukan di Australia Jadi banyak Seperti saya datang kesini Dengan visa student Jadi Istri saya bekerja Kemudian Saya juga Sorry Istri saya kuliah Kemudian bisa bekerja juga Dan saya pun bisa bekerja Hanya saja Buat visa student tuh Biasanya Visa student tertentu Jam kerja yang bisa dijalani Itu terbatas Untuk setiap dua minggu Seperti saya Itu terbatas Setiap setiap dua minggu Tapi Even though seperti itu Biasanya Pekerjaan kita dapat itu Akan bisa memenuhi Kebutuhan hidup kita Jadi Bukannya gak cukup gitu loh Pasti cukup gitu sebenarnya Asal hidup kita Kita jalanin dengan baik ya Jadi Kalau biasanya di Indonesia Tiap hari minum Starbucks ya Di sini Tiap hari minum kopi lah That's That's the comparison actually Tapi namun Salah satu trik Untuk orang bisa bekerja Di Australia Ia adalah datang Dengan status Mahasiswa Pelajar Kemudian bisa bekerja Paru waktu Nah umumnya mereka Setelah selesai kuliah Mereka mengajukan visa Yang didamakan Temporary residence Nah Temporary residence itu Dengan apa ya Dengan kelas yang berbeda Dengan sebagai Jadi temporary residence adalah Student pun Temporary residence Tapi visa Temporary residence Satu lagi ini adalah After graduate Post graduate Nah itu Biasanya mereka bisa Mulai bekerja full time Dan disitulah mereka Mencoba mencari peruntungan Kemudian Mengumpulkan poin-poin Yang diperlukan Untuk bisa meng-apply Permanent residence Disitu juga Mereka mencari perusahaan-perusahaan Yang mungkin mau Mersponsorin mereka Untuk mendapatkan visa kerja Sehingga menjadi Permanent residence Nah kan sering banget Teman-teman tanya Wah kok bisa ya Kerja di luar negeri Enak banget Sebenarnya Semua dari kita bisa Terutama Jika kalian masih berada Di bawah usia 35 tahun Kalau untuk di Australia Jadi Australia ini Sudah punya peraturan baru Tahun ini Bahwa 35 tahun Ada usia yang Bisa dibilang Diperbolehkan Atau lebih gampang Untuk mendapatkan Sekolah Dan sehingga Kalian bisa sambil bekerja Nah sering banget ya Teman-teman juga Teman-teman gue Terutama bertanya gitu loh Kok bisa Nah itulah salah satu trik Bekerja di Australia Jadi Hampir gak pernah Hampir gak pernah Saya temukan Bahwa orang tuh Bisa datang ke Australia Kemudian dia langsung Dapat pekerjaan Jadi Visanya adalah Visa kerja langsung Enggak Umumnya mereka Jadi pelajar Jadi student dulu Atau Ya mahasiswa dulu Baru kemudian mereka Bisa mendapatkan Visa untuk Bekerja Full time Setelah mereka Selesai Kuliahnya Gitu loh Itu Salah satu hal Yang mungkin bisa terjawab Selama ini Karena Satu hal lagi Australia juga Persuasional di Australia ini Sering sekali Tidak Terlalu Mempertimbangkan Pengalaman Kita Di luar Pengalaman kerja kita Setinggi apapun Di luar Australia Tapi lebih diutamakan Pengalaman kerja Di Australia Hanya kelebihannya Adalah Australia Untuk posisi apapun Baik itu posisi Staff Hingga manager Mereka Tidak ada diskriminasi umur Atau memandang You musti punya Usia segini Atau usia You sudah terlalu tua Untuk posisi Entry level Jadi mereka Kelebihannya adalah Di situ Mereka membuka Kepada semua Mereka memberikan Kesempatan kepada semua Tapi mereka Tidak terlalu Mempertimbangkan Hampir tidak pernah Mempertimbangkan Pengalaman bekerja Di luar Australia Kecuali Kalian Ada Di industri Yang sangat Spesifik Yang susah sekali Mencari orang Seperti kalian Atau Di industri tersebut Seperti misalnya Saya berada di Industri musik Dan memang tidak banyak Orang yang punya Pengalaman manajemen Di industri musik Itu punya peluang Yang lebih baik Untuk bisa Mendepan pekerjaan Yang lebih baik Di Australia Tapi selebihnya Mereka Tidak terlalu Mempertimbangkan Hal tersebut Ya Jadi Pada intinya Pengalaman kerja Di Australia Itu Sangat penting Makanya Kadang-kadang Orang kalau baru Sampai sini Apain dikerjain dulu Sehingga punya Pengalaman kerja Di tempat Ini Di negara ini Sehingga mereka Bisa Apa ya Dibilang Berkembang karirnya Nah Itulah Serba-serbi Secara singkat Bagaimana sih Sebenarnya Apa sih Peluang kerja Di Australia Itu Jadi Sangat berbeda Dengan negara lain Seperti ke Amerika Kalian bisa datang Dan langsung Dapat kerja Tanpa harus Asalkan Sudah punya green card Tanpa harus Kalian Apa namanya Kuliah dulu Atau punya Pengalaman kerja Di Amerika Tapi di Australia Sedikit Strik Which is Bagi saya Tidak terlalu menarik Tapi Itulah So Everyone Thank you for Watching The AusKid channels Stay tune Jangan lupa Di subscribe Dan saya akan Kembali lagi Dengan informasi Informasi Yang lainnya Sampai jumpa